Proporsi it takun nisa kayak apa It taku wah kayak apa It takul khayyah kayak apa Cinta juga gitu Cinta kepada Allah kayak apa Cinta kepada Rasul kayak apa Cinta kepada perempuan kayak apa Cinta kepada teman kayak apa Semuanya redaksinya juga khukmah Tapi orang akan proporsional Makanya ulama itu Kalau ngendikan nafat yang sama Itu ditafsiri beda-beda Misalnya gini yang paling terkenal Inna waha wa malaikatahu Yusollu na'alan nabi Wasolat min Allah Arrohmah Wa minal malaikah is tifar Wa minal adami yitadurru'un Wadua'un Coba Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad Apapun hebatnya kanjing nabi kan di bawah Allah Berarti Allah di atas kanjing nabi Maka ketika ada ayat gini Inna waha sa'at tamni Allah ta'ala Yusolli misalnya Maka salawat sopa Allah Maka mau cari salawat Allah mending ini Allahumma sali ala Muhammad Allah di atas kanjur'an Allahumma yiturus biyekan gitu Paham ya Tentu redaksinya Allah ya Usolli ala Muhammad Saya menambahkan rahmat kepada Ya langsung jadi Saya menambahkan dia Tak kasih rahmat Wa minal malaikah is tifarun Ketika seorang malaikat disebut Mencet salawat kepada nabi Sebenarnya malaikat memohon kepada Allah Supaya menambahkan Salawat atau is tifar Nah kita-kita Kita ini Kan wong sombong Kita semua ini Nak wong sombong Nak dongak no kaji nabi Wong kue dewi nasib Kepada nabi itu Bentuk tadur'uk kita Bentuk dp-dp kita Ya Allah Jasanya nabi yang begitu banyak Saya tidak mungkin membalasnya Sehingga urusan balas Membalas budinya Saya pasrahkan jeneng Jenengan Sehingga salawat dari kita Itu pengganti doa Jazawahu anna muhammadan Bima huwa ahlu Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad Dengan status yang beliau milih Miliki Karena kita ini Utang jasa Tapi tidak berkutik Mau balas pakai Sehingga sama-sama sholat Minawwah maknanya pemberian Dari malaikat maknanya istighfar Dari kita maknanya tadur'uk Semuanya katanya Sholat Jadi Makna itu pasti ada proporsinya Ada apa? Proporsi Dan itu lama tahu Sehingga kemungkinan salah itu kecil Karena dari awal di analisis tadi Ada ayat khaduriya Safariya Leliyah Nahari Sehingga detik Barukannya ngaji Ini kamu Kemungkinan Mufasir-mufasir Ulama dulu salah itu kecil sekali Karena tadi terhitung Bahkan perkalimat itu Terhitung Sampai Ada guyonan ulama Kalau kamu ingin tes Doktor tafsir Itu Ada satu kata Sakalimat Orasa kalam Sakalimat Yang diturunkan Quran Itu ketika ada ayat Wapulu wasyrobu Hatta yatabayyanal akumul khoytul abiyadu Minal khoytil aswadu Disek wakaf Minal aswad Ini wakaf Sehingga sohabat itu Kalau bulan Ramadan Kalau malam-malam Dulu kan gak ada listrik Itu di pintunya Kang Ali Di pintunya itu Dikasih benang hitam Sama benang Merah Jadi agar jimak bujurnya Didelok Orang ketok Ijauh Berarti kan Orang ketok Ijauh Mangan ya gitu Mangan tengah-mangan Nginceng Orang ketok Berarti Karena ukuran menjadi Gak boleh makan minum Sehingga benang hitam Terbedakan dari benang Putih dalam pandangan Mata Ya begitu terus Ketika Rasulullah dilapuri itu Dilapuri orang salah faham Mau domasang apa Benang Menang santri sing nakal Benangnya cili Eh benang ketok-ketok Nah benangnya gedi kan gampang Gito Akhirnya Jebril teko Orang nomat maksudnya Umatemu salah faham Iki aja ada sak kata Surung tak turun Minal Fajr Jadi Minal Fajr itu Satu-satunya Contohnya Quran Yang turun Maka sak kalimat Jadi Jebril Kalau langit Pada bumi Ini mau menggawa Minal Fajr Ya sakit ya Kalau langit Bumi Mau nggawa Minal Fajr Itu Jebril Maka turun Minal Fajr Satu-satunya Contoh Quran Turun Sak kata Sak kalimat Sak kalimat Sak kalimat Musnad Musnad Ileh Saya teruskan Jadi kemungkinan Para ulama Salah itu kecil Karena tadi Sanatnya Musal Salilah Rasulillah Salam Sampai ketika Ayat itu dibaca Nabi Saat di rumah Sayyidah Aisyah Temanya adalah Pembebasan Aisyah Dari tuduhan apa Zina Terus peristiwanya Sama siapa Tuduhannya siapa Yang menuduh Siapa Itu detail sekali Yang menuduh adalah Orang-orang munafek Terus Sayyidah Aisyah Tersiksa Karena omongannya Si A Si B Ini detail sekali Nah barokannya detail itu Kemungkinan salah itu Andai kan itu tidak detail Maka orang akan Menafsirkan ayat Dengan maknal am Dengan lafad am Dan itu bahaya Misalnya lafad am gini Innal insana lafi khusin Semua manusia pas diketun Masuk Rasulullah Masuk lafad innal insana Masuk para nabi Para wali Masuk innal Tapi kalau kamu tahu Bahasa Arab kan Alil ahdi Al itu untuk Makna takrif Orang tertentu Yang kelakuan Tertentu Tulafi khusin Sehingga proporsional Apa proper Makanya ketika ada ayat Misalnya gini Wa'anni faddul tukum Alal alamin Bani Israel Di Dewi Pengeran Saya memuliakan kamu Di atas seluruh Penduduk dunia Semua mufasir mengatakan Karena umatnya Rasulullah adalah Umat terbaik Kuntum khaira um Matin Tapi kenapa Bani Israel Dishitopi Wa'anni faddul tukum Ong Begini Eh ala alami Zamanihim Apa Ala alami Zamanihim Bani Israel Adalah penduduk terbaik Di Eranya Atau di Masanya Kenapa begitu Karena ada al Apa Ada Seperti begini Mbak Arwani itu yang terbaik Di eranya Tentu beliau kan Gak akan merasa lebih baik Ketimbang Mbak Munawir Karena guru Gurunya Mbak Mun terbaik Di eranya Tentu dibanding Kita-kita Kalau dibanding Mbak Zubair Sama Syed Abdul Al-Haddad Terbaik Tapi kan gak mungkin Beliau Gerso dibandingkan Sama Fakimu Qoddam Sama Habib Ahmad bin Isya'al Muhajir Semua ini Orang-orang terbaik Tentu kita tafsiri Di eranya Karena meski Beliau-beliau punya Seni Senior Paham Jelas ya Sama Ketika Bani Israel Divitopi gitu Eh alami Zamanihim Bahwa Bani Israel Lebih utama Hanya dibanding Apa Orang di Eranya Tidak mungkin Mengalahkan Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena umatnya Nabi Kena status Kuntum Khaira umat Ya jelas ya Jadi Nah Siapa yang tahu Proporsional ini Lagi-lagi Ulang Ulang Jadi ini penting Ulama ini penting Sama ketika Rasulullah itu Nyuan sewa Ya mau berteman Orang-orang kafir Itu ulama yang tahu Bertemannya apa Karena Rasulullah Tidak punya hadur nafsi Bertemannya adalah Tatmi anlil Islam Supaya menyenangkan Mereka masuk Islam Tolaban li'imanihim Watoma'an li'imanihim Tidak sih ngakrab Sampeyan Oh paling untuk servis Gak butuh Islam Butuh duit Kan nanti terserah Sama-sama Al-Juhiri itu Mau berteman Tapi kan beda Orang soleh sama Anda Bila-balik Nyontoknya Gampang Kasus Yang itu Ada orang soleh Ngekeidduwe Rondohayu Itu pikirannya Nulung Tidak orang golem Ngekeidduwe Mesti pesen Mereka pesen Apa orang-orang Jadi Sama Perlakunya Sama-sama memberi Tapi orang soleh Sama orang fasek Selalu beda Makanya Allah Nak ngentikan Itu sederhana Dan ini Sangat Sederhana Tapi sangat dalam Sama Dia coba Niatnya Karena tidak akan sama Afamangka Namu'minang Kamangka Namu'minang Fasek Saya ingin Quran itu dibaca Seperti ini Sehingga kualitas Maknanya terjaga Karena Bawa Cokoyokku Terus diterjemah Apakah orang Mumin Sama dengan Orang fasek Jawab Tidak Terus diterjemah Itu bangunnya Apa ujian Masuk Madrasali Ya Bawa Cokoyok Orang-orang Bukan Faham Jadi Seng detail Ngaji Quran Seng detail Jadi Afamangka Namu'minang Kamangka Nafas Makanya Rasulullah Nanti Nantikan Dan Hadis ini Saya pegang Betul Jangan Geman Salah Faham Sama orang Soleh Yang Alim Karena Motifnya Pasti Kebenah Meskipun Dohirnya Salah Terus Nabi Ceritakan Nahab Beren Ahbari Bani Israel Dulu Itu ada Orang Alim Dari Bani Israel Itu Orang Soleh Alim Sekali Tapi Ketika Beliau Sodakoh Itu Dikasihkan Sama Malim Fathahat Dasar Nas Orang Geger Orang Alim Sodakoh Malim Kengali Santri Radikai Malah Malim Kontroversi Belum Selesai Hari Kedua Dikasihkan Lontek Dikasihkan Nakal Ini orang Alim Malah Lontek Dikasihkan Belum Selesai Hari Ketiga Dikasihkan Dikasihkan Tiga hari Itu Keliru Terus Tapi Beliau Orang Alim Ini Dipuji Nabi Kata Beliau Begini Wong Nanti Dikasihkan Lontek Kepeng Gualek Duit Fala Allah Antas Taifah Saya Memberi Itu Supaya Dia Tidak Jadi Natal Bicong Gak Ambil Fasek Senggak Kek Duit Terus Terus Copet Dikasih Ditanya Kenapa Kamu Ngasih Copet Lalu Copet Nganti Nyopet Dikasihkan Duit Cong Serausah Nyopet Dikasihkan Biasanya Sedihkan Untuk Kiras Biasanya Mereka Sebuah Artinya Sama-sama Bentuknya Itu Ngasih Tapi Motivasinya B Yang Paling Sinis Terakhir Yang Suga Dikasih Yang Suga Bingung Bah Ya Suga Buk Duit Nanti Kue Medit Itu Raksaan Seng Seneng Duit Tambah Makanya Makanya Artinya Gini Makanya Ketika Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Berteman Dengan Nasoro Najron Sampai Nasoro Najron Soan Ke Nabi Konsultasi Tentang Agama Terus Bagian Riwayat Nabi Menghormati Mereka Itu Beda Dengan Kita Kita Seperti Itu Gak Boleh Niru Niru Amat Karena Kontennya Beda Kekuatan Kita Iman Kita Dengan Nabi Itu Beda Tapi Tetap Ini Menjadi Hukum Siapapun Boleh Analisis Sesuai Fahamnya Masing Tapi Tetap Beda Tetap Beda Karena Tadi Misalnya Nolong Alim Soleh Seneng Mulang Rodo Rodo Ayu Ya Kita Harus Paling Banter Songko Budo Dati Pinter Songko Nakal Dati Soliqah Songko Kedenyan Dati Eling Akhirat Motif Utamanya Seperti itu Senajan Tapi Nak Semulang Sampai Semulang Hamdani Husludan Kebodohan Karena Terus Eling Dini Sengayu Iki Sengayu Iki Dati Orang Penting Iku Faham Tau Rai Sementeng Dini Aftar Apal Apa Itu Kan Ngeri Maka Ini Penting Saya Utarakan Dati Apa Nak Ngetikan Sebenarnya Sederhana Itu Maknanya Jauh Afamangka Namu Minang Kamang Kana Fasiko Saya Itu Merasakan Saya Kemarin Tujuh Hari Di Korea Itu 2006 Banyak Sandri Korea Ngaji Saya Yang Pas Perainan Kenapa Saya Yang Diundang Sebenarnya Saya Tidak Diundang Mereka Minta Saya Ngaji Beberapa Kali Ngaji Di Indonesia Mereka Minta Sekali Kaligus Ngaji Di Korea Tapi Waktunya Terserah Aku Terserah Aku Terserah Mereka Mintanya Satu Bulan Di Ramadun Akhirnya Saya Minta Seminggu Saja Uniknya Pas Saya Di Korea Tahun 2006 Tukang Ali Imran Itu Mereka Ngaji Saya Di Jogja Saya Pas Menerangkan Ayat Wahai Orang-orang yang beriman Jaga diri kamu Secara baik-baik Setelah kamu Menjaga Kebaikan kamu Setelah kamu Menjaga Iman kamu Setelah kamu Menjaga Konsisten Istiqomah kamu Orang Sekililing kamu Sesat Kamu hidup Di Jakarta Tidak masalah Di Hongkong Tidak masalah Di Thailand Tidak masalah Sempenting Kesalahan kamu Ter Itu mereka Terinspirasi Itu Satu-satunya Ayat Yang menjadi Kita nyaman Hidup Di Korea Ustaz-ustaz Di sana Merasa nyaman Tidak apa-apa Kita dikepung Orang Ateis Dikepung Orang Macem-macem Akhirnya dikenang Nasihat saya Itu dikenang Akhirnya Mereka Sepakat Nudang saya Semua guru-guru Tidak ijazah Itu Ya sudah Korea itu Bumi Ateis Bumi disini Itu nangis Semua Karena lama Tidak dipakai Sujud Padahal Lakalhamdu Milus Samawati Wa Milul Arti Memuji Allah Itu harus memenuhi Langit dan memenuhi Bumi Nanti kalau orang Korea Tidak ada orang Indonesia Bumi Tidak ada yang Lodang Jadi Didak Malaikat Kodowur Ini kok Lodang Karena tidak ada yang Tapi baru Baru dikepung TKI 49 ribu Dan itu Separuh lebih Sholat Sholatnya keren Pisan Kadang Karena kalau pas kerja Itu waktu sholat Disamakan waktu Jeddah 5 menit Ke kamar Mandi Jadi rata-rata Sholatnya itu Pas di kamar Mandi Lucunya Kalau mereka Sedang baik Kenapa ini gini Apa tak Belikan patung juga Karena pernah ada Orang TKI Sholat itu Dinceng-ingisor Mereka aneh Ada sembahyang Kok tanpa Patung Karena tahunya mereka Namanya sembahyang Pakai Patung Jadi betapa mereka Tidak kenal Sekali sama Islam Dan itu pertama Kenal barokannya Orang-orang Indonesia 49 ribu Nah sekarang Sudah bikin Mejid Sudah apa Terus ada yang Kontrak Mejid Jadi Mejid itu unik Kadang lantai Satu gereja Lantai dua bar Lantai tiga Mejid Jadi saya pernah Ngaji Beb itu Mau ke Mejid Ngelewati Gereja dulu Jadi Mejid Gambarnya salib Karena yang dibawah itu Gereja Lewat situ Lantai dua bar Bar itu lantai tiga Mejid Kadang balikannya Mejid dulu Bar Jadi ya Nguji iman betul Teman saya ada yang cerita Saya pernah Mau ke Mejid Lantai dua bar Sudah masuk Setengah Ke Mejid Apa disini aja Tapi ya tadi Makanya Kita semua Syukur betul Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dikawal Quran Ilah ya umil Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja Bukan orang yang Daerahnya mayoritas Muslim saja Termasuk orang yang Di Korea Di Uni Soviet Juga dijaga Quran Saya punya dokumennya Orang-orang Rusia Ketika Uni Soviet Mengkoptasi Seratus tahun Itu orang-orang Islam Turunan Uzbek Turunan Syria Turunan Arab Itu kalau ngajarkan Tauke itu Di basement Di bawah tanah Karena mereka Dipaksa menjadi Komo Tapi Allah itu Maha kuat Allah itu Yang kuat Tidak terkalahkan Mereka Selalu ngajar Anak-anaknya Di bawah Di bawah tanah Untuk ngajarkan Tauke Dan doa mereka Didengar Allah Akhirnya Uni Soviet Hancur Menjadi negara Persemak Murat Tapi sekali Menjadi negara Persemak Murat Langsung menjadi Negara Islam Yaitu ceknya Uzbek Tajikistan Laukanuhina Kufrihim Tidak belajar Islam Maka Tidak bisa Mendirikan negara Islam Tapi karena mereka Ketika dikoptasi Uni Soviet Tetap belajar Islam Sehingga pertama Merdeka langsung Negara Islam Andai kan mereka Sudah meninggalkan Islam secara Pelajaran Maka tidak bisa Bisa mendirikan Negara Islam Tapi mereka Ketika dikoptasi Tetap belajar Islam Meskipun sembunyi Sebenarnya Jadi orang Sekiriling kamu Sesat Tidak masalah Asal komitmen Kamu sendiri Apa Tercerahkan Atau mendapat Tercerahkan Saya ingin Koran-koran Seperti ini Tumancep Yang umat Rasulullah Sallallahu 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 Tidak mengerti Keluarga Kuitang Orang-orang Alim Yang Nonshaba Juga Banyak Dulu Ada Mbak Syafi Sekarang Ada Pak Sukron Mak Pak Nur Iskander Banyak Teman-temannya Bapak Yang Alim Di Jakarta Santri Saya yang Jakarta Ya banyak Mohibin Saya Jakarta Ya banyak Karena ketika Orang itu Baik Itu Laya Duhrukum Mandallah Iza Tati Uni Soviet Kayak apa Dikjayanya Ketika Mereka Hancur Malah Mereka Akhirnya Yang Hancur Dan berdiri Negara-negara Persemakmuran Dengan Asas Islam Jadi Kira Usah Kawatir Wah Negara Indonesia Rusak Kauhut Kudu Dihancur Oh Apa-apa Nggak Tahu Ngaji Yakin Agama Ini Akan Dijaga Allah Ila Yawmil Kiyamah Masjid 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 Agama Ini Kata Nabi Selalu Umatku Ini Ada Pembela Pembela Kebenaran Ila Yawmil Kiyamah Kata Nabi Dan Umatku Yang Bela Kebenaran Tidak Akan Terkalahkan Oleh Orang Yang Menentang Mere Mereka Dulu Ketika Kita Kecil Apai Pengajian Kudul Lapor Polres Polres Mobile Data Ya Benerian Sani Pengajian Polsek Polsek Dorau Bedanya Kan Jauh Jauh Sekali Dulu Kan Kayak Kesulitan Sekarang Kayak Apa Padahal Kualitas Ibadah Kita Mungkin Hebat Tidak Mungkin Mesti Hebat Tapi Agama Ini Dijaga Allah Nah Cora Gigi Tidak Sampai Disi Dikawa Imam Ghazali Syabdil Qadri Jalan Ini Agama Melaku Berhubung Agama Diurusi Pengeran Ini Dikawa Mudin Melaku Mereka Sengurusi Pengeran Cora Sengurusi Menus Agama Tutup Mereka Sengurusi Gawa Terima Mudin Tapi Berhubung Dijawa Pengeran Sengurusi Rodok Rodok Pidol Tetap Laku Memang Allah Sudah Janji Ini Dawe Kanji Nabi Tentu Semakna Dengan Wahyu Dijawa Nabi La Tazalu To Ifatun Min Umati Zahirina Alal Hak Layaduruhum Man Kholafahum Jadi Umatku Akan Selalu Ada Yang Membela Kebenaran Dan Tidak Akan Terkalahkan Oleh Yang Menen Tapi Saratnya Tadi Seperti Di Quran Tadi Kalau Dikudus Bar Bisa Rame Tapi Nyatanya Pengajian Kisar Rame Bisa Rame Artinya Kebenaran Tidak Pernah Kalah Coba Sekarang Hitung Saja Konser Sama Salah Habib Pendatangnya Banyak Mana Tetap Menang Habib Sekarang Orang Yang Dibar Sama Ngaji Jumat Pagi Banyak 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 Artinya Kebenaran Selalu Menang Lari Pot Kadang Kebenaran Itu Hitung Hitungan Tari Wang Ini Untuk Obol Kalau Yang Bawa Saja Sudah Ada Ikhlas Mulai Asal Yang Bawa Ikhlas Insya Tetap Menang Artinya Allah Menunjukkan Kebenaran Sesuatu Yang Enggak Menarik Menarik Artis Kan Karupan Disawang Ngayu Misalnya Khadrowan Hamdhani Ali Ngaji Nguri Tapi Menarik Coba Fatikan Saya punya Temen Itu Pernah Main Di Fatikan Itu Kan Menarik Ada Gondola Orang Eropa Cantik Cantik Wajar Kalau Menarik Tapi Masih Kalah Dengan Kak 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 Kota Tinggi Rewon Berwok Coba Tapi Bujizat 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 Kak Bujizat Seneng Banget Bujizat Bujar Bujar Arab Bujar 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 Coba Justru Itu Bujar Bujar Kak Bujar Kalau Orang Kevatikan Menarik Wajar Sungai Indah Bujar Kak Bujar Kota Bujar 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 Atau Bujar 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 jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa ikhlas sekarang ikhlas cuma latihan kemungkinan kemungkinan sukses ini fakwaku lho tenang di lain-lain kuas al-korniniku demi bekti tentang ibu yang nganti ras empat suan kanjeng Nabi padahal kanjeng Nabi tidak suka tapi kanjeng Nabi malah mengomentari atau sudah ada nah kuas al-korniniku api-api itu padahal rasuan beliau tapi ngelakoni perintahnya beliau rupanya wabil wali dia ini ini pelajaran bagi kita-kita orang modern kadang sementing ku seneng kiyai sementing ku lelah rupanya kiyai jadi perintahnya rapati di lakoni namanya soan maksud kiyai seneng di soan kadang soan kiyai ku lelah rupanya perintahnya kiyai karakter, filosofi kiyai di lakoni tapi semangat dia menopo soan ini pelajaran wais al-kornin ini rasuan Nabi tapi filosofi ajarannya Nabi Buruwali jadi dilakoni pahamnya dibang soan kadang Nabi tapi malah orang dirul ini pelajaran bagi kita jadi sementing ku urutan pertama yang ngelakoni perintahnya kiyai soan itu nombor lu rupanya maksudnya masyur ku lelah rupanya sohabat ya rasulullah saya ingin jihad dari anda jendengan jawabin Nabi apa? alaka walidani apa kamu masih punya kedua orang tua? ya masih ya rasulullah kalau begitu kamu tidak bisa ikut perang cukup dirul cukup dirul ini Nabi rasulullah itu afdolul khali tugas saja bisa mewajibkan menggugurkan wajibnya jihad karena dirul kalau kita mau menggugurkan kewajiban dirul waliden tidak bisa jihad dari Nabi sakit gugur mereka tidak? karena orang tua butuh kita baik baik tapi tema-tema ini saya kira menarik mereka sampai ini saya rapati seneng pungtua karena tidak ada pungtua harus problem lalu kalau nanti itu ditangkleti tiang itu ya wawang jaman akhirnya parah jahat ini 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 dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun walaupun orang tua ini akhirnya mati semuanya itu mati itu bukan mati tapi dia tidak tahu dia tidak tahu dia tidak tahu siapa merupakan malam terus Jahat ini terus 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 maksudnya merasaan terus dia tidak tahu bagaimana saat itu saya hanya menggulkap capitalisme berarti itu berarti saya tidak ada berarti saya kapitalis yang saya ketahui ini saya tidak ada ini ada bangga, saya salah-hamdulillah saya hormat ibu ras gino, rong gino, tapi kita tahu, kan keren saya susah, saya jadi orang waras bangga saya tidak mau orang berhormat ibu kita tahu, kalau kamu kamu berhubung, kamu berhubung, duitmu kita tahu akhirnya saya nangis, saya terlambat, saya terlambat, nangis saya nangis, saya nanti di warayu, itu harus saya nangis, saya senang saya nangis, saya nangis, saya nangis, saya nangis apa sih susahnya kita pakai bahasa agama orang tua, lorok, hitung tahun, berarti seperti ngamal sholat, hitung tahun, berarti berarti berulaliden, tambah lama, kan tambah tapi kita ini kapitalistik, itu tadi kita yang kita lihat dari sisi, hitung tahun berarti menghubung, duit, itu orang parah, tidak menghubung, orang tua, kalau masih sehat, menghubung, duit, lalu kalau tidak, 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 tidak menghubung, duit kita sumpuk sitik, kemarung, sumpuk sitik pasti kalau semua orang istilah kentek-kentek berarti masyarakat tidak menghormati saya di istilah yang tidak tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal ake, prestasi ake, maka cara pandang akan berbeda karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah saya inginkan Imam Gujali, nanti orang tak kabur bergumur seumurnya tanpa aku yang tua, aku menghormati yang tidak orang aku yang tua tiba-tiba yang tidak jadi Imam Gujali aku menghormati yang benar ini umur aku sekalang ayat akan mati, aku salah pantes, umur kamu kalau saya sekalang baru saja orang jauh, sekalang ini. seket banget seket, misalnya Siwida kan ada 10 tahun menangin kataan taksir, sementara Siwida, umurnya siwida tahun, saya lagi sekalang 10 tapi ini itu yang berumur Siwida, umur lagi sekalang 3, aku sekalang tapi kita menyiapkan itu, umurnya kita tambah mesti ini istilah yang benar umri, nakisun, fikul, ya, umur kita ini berkurang setiap hari karena kalau kita misalnya jatahnya 60 kita sudah 50 berarti sudah kurang sudah kurang 50 tinggal 10 saya kan tak tahu umurnya sudah kalau ini 50 kalau kamu tambah tapi sampai semua kita tambah kalau kamu tambah rusak nah Islam selama di sini umri, umri, nakisun aku kurang entah, umri, nakisun yang dalam 11-11 dan ingi nama ope, omri, nakisun, fikul, ya, uman, wadam, di ... sorry, kalau jadi. tapi kan jadi orang lucu misalnya kelahiran 2000 saya ini umur 2005 umurnya saya ini tambah diroh kurang lima tahun ya ada yang banteng, ya ada ya sepanteng yang ngobrol tapi ya iya ya saya ini bener ya saya saran ditambahlah tapi yakinannya ada kok? kurang sepantas-pantasnya mele-mele goblok semua ditambah tapi hatimu pintar mana nih ada kok? mana nih ada kok? iya ini pengen beriode jadi saya pengen alim-alim disengguggu gak penting disengguggu gak penting mengetahui langsung tidak jalan lamam, aku nangis aku yang nangis tapi sayang prai lumpaw ini orang peninggung nah, saya pun penting baru sayang prai lumpaw ternyata yang lu kemenggung disengguggu gak penting jadi orang itu dijawabkan ada yang dikecewa, kalau misalnya ada yang dikecewa, kalau misalnya mau beli duit, buju mau makan terus menyebut, terus bahasan bujuannya hodoh diri, cara pandang ya, ini aku tidak sepuluh bujuannya, alhamdulillah, tidak bisa walauan, tidak bisa beli duit